Intro Senang berjumpa lagi dengan Waworshippers. Kali ini kita akan memulai sebuah seri yang diinspirasikan oleh sebuah buku yang sudah diterjemahkan dan diterbitkan oleh literatur perkantas pada akhir tahun 2021. Buku ini sebenarnya kumpulan artikel-artikel dari sejumlah penulis yang merupakan murid dari pakar sejarah ibadah terkenal, yaitu Lester Ruth. Kami sangat mendorong Waworshippers untuk membacanya karena banyak ide dan pencerahan yang terkandung di dalamnya. Topik seri ini adalah tentang flow ibadah, yang akan dikupas dalam 4 episode. Saya akan membahas definisi flow ibadah dalam 3 episode pertama, Pada episode terakhir, saya akan memberikan beberapa petunjuk bagaimana membangun flow ibadah. Bagi kita yang akrab dengan ibadah kontemporer, kemungkinan sangat besar kita pernah mendengar istilah flow ibadah atau ibadah yang mengalir. Pada umumnya, kita mengaitkan istilah ini dengan cara tertentu dalam menggunakan iringan musik di sebuah ibadah. Musik yang berkesinambungan dari awal sampai akhir. Beberapa lagu yang dimainkan atau dinyanyikan secara terus-menerus. Sekalipun ada bagian transisi di mana jemaat berhenti bernyanyi dan mungkin pemimpin ibadah hanya berdoa atau berbicara kepada jemaat, iringan musik tetap dimainkan sebagai latar sembari menyiapkan untuk masuk ke lagu berikutnya. Sekali lagi, inilah pengertian akan flow ibadah yang dipegang oleh kebanyakan kita. Sesungguhnya ini pengertian yang sempit, meskipun penggunaan musik memang mungkin dapat membangun kesan kuat akan sebuah aliran dari ibadah. Mengapa saya katakan ini sempit? Karena bila demikian arti flow ibadah, maka tampaknya hanya ibadah dengan setting kontemporer yang dapat tercipta flow tersebut. Sedangkan ibadah-ibadah yang lebih tradisional, jauh dari nuansa kontemporer, akan dianggap mustahil menghadirkan flow ibadah. Flow ibadah seharusnya hadir dalam apapun nuansa ibadahnya, baik kontemporer maupun tradisional. Kalau begitu, apa arti flow ibadah? Flow ibadah sebenarnya merujuk pada pengalaman jemaat ketika mengikuti ibadah, di mana mereka merasakan ibadah sebagai sebuah kesatuan yang utuh. Ibadah dipersepsikan oleh jemaat baik secara pikiran maupun perasaan sebagai sebuah peristiwa perjumpaan dengan Tuhan dari awal sampai akhir. Meskipun ibadah terdiri dari banyak segmen dan elemen, ibadah yang karakteristik flow-nya kuat akan selalu dialami oleh jemaat sebagai sebuah tindakan penyembahan yang setiap bagian-bagiannya saling berintegrasi secara baik dan mulus. Ketika jemaat tidak lagi mau datang terlambat, karena mereka memandang ibadah itu penting dari awal sampai akhir, maka jemaat sudah menangkap flow itu. Atau ketika jemaat tidak lagi hanya menganggap elemen tertentu seperti kotbah sebagai yang terpenting dari ibadah, maka jemaat sudah menangkap flow itu. Jemaat menghargai setiap elemen yang merupakan bagian dan dari sebuah kesatuan yang utuh. Jemaat menjalani setiap elemen ibadah, meskipun pendek dan terkesan sederhana seperti fotum, dengan sikap yang sama antusiasnya. Lawannya dari definisi pertama ini adalah ketika kita menganggap ibadah itu seperti sebuah daftar kegiatan yang harus dilakukan tanpa kita mengerti apa pentingnya setiap kegiatan itu bagi keseluruhan ibadah. Kita seperti hanya berpindah dari satu kegiatan, kegiatan lain. Ibaratnya kita belanja di supermarket dengan membawa daftar apa saja yang mau dibeli, tomat, wortel, mie instan, garam, kecap. Namun kita tidak tahu sebenarnya apa hubungan semuanya tersebut. Kita hanya merasa harus membelinya satu persatu. Sampai di sini, mungkin kita mengira bahwa flow ibadah itu semata-mata urusan mindset jemaat yang bisa dibereskan dengan kelas atau seminar tentang ibadah. Ini baru separuh kebenaran. Jemaat sebagai penyembah memang harus memiliki mindset yang tepat untuk memandang kesatuan dan keutuhan ibadah sebagai hal yang amat penting. Akan tetapi, sebagaimana yang akan saya jelaskan di episode-episode selanjutnya, pihak gereja dan pemimpin ibadah pun harus melakukan hal-hal tertentu agar kesan dan pesan keutuhan ibadah itu juga terasa kuat oleh siapapun yang mengikutinya. Inilah arti pertama dari flow ibadah, bahwa ibadah itu harus dilihat dan dialami sebagai satu peristiwa rohani yang utuh. Waworshippers, nantikan episode berikutnya di mana kita akan belajar arti kedua dari flow ibadah. Selamat menikmati.